Islam, terutama sekolah publik, dan mereka mengajar klasi religi, kan? Anda harus memenuhi versi Qur'an ini, kata-kata, dan itu sebabnya, Tuhan, ini akan keren sangat benar-benar. Mereka sangat baik di beritahu apa yang harus dilakukan. Nah, umat Islam ini memang karakteristiknya harusnya beraslam, itu tunduk patuh kepada Tuhan, kami harus tunduk patuh kepada Tuhan. Dan kalau kami dikacakan mudah sekali diatur, Alhamdulillah, itu adalah pujian kepada kami umat Islam. Bahwa manusia yang baik itu manusia yang mengikuti aturan seharusnya ya, karena yang tidak mengikuti aturan apa? Hewan dan ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman. Selain sindir penghafal Al-Quran, Indah G juga pernah kritik bantuan untuk Palestina. Podcast Cinta Laura dengan Indah Gunawan atau Indah G yang menyinggung soal hafalan Al-Quran di Youtube The Indah G Show, tengah menjadi sorotan publik. Dalam podcast tersebut, awalnya Indah G menyayangkan adanya pembelajaran Al-Quran yang hanya fokus menghafal tanpa mengetahui lebih lanjut tafsirnya. Menurut Indah G, cara pembelajaran tersebut bisa menimbulkan dampak negatif. Salah satunya, seseorang akan lebih mudah disetir orang lain. Pernyataan Indah G itu lantas membuat publik geram, karena seorang penghafal Al-Quran sudah pasti faham makna dan arti dari ayat yang dibacanya. Terlebih, Cinta Laura juga menyetujui pendapat Indah G dalam podcast tersebut. Artis berdarah Jerman Indonesia ini justru menyarankan semua orang untuk mempelajari ayat Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau jika perlu langsung dalam bahasa Arab agar tak mudah disetir orang lain. terutama sekolah sekolah publik dan mereka mengajari klas religi, kan? Anda harus menghormati ayat Al-Quran ini, kata-kata-kata. Dan itu sebabnya, Tuhan, ini akan keren sangat b****. Mereka sangat baik di beritahu apa yang harus dilakukan. Oh, tidak. Itu tidak kurang ajar ketika mengatakan bahwa kami umat Islam ini gampang sekali diatur. Tidak. Justru kami berbangga diri ketika kami dikatakan adalah umat yang paling mudah diatur. Inilah bentuk manusia itu. Pada dasarnya manusia itu adalah harus diatur. Kalau tidak ada hukum yang mengatur manusia, ya apa bedanya dengan hewan? Nah, umat Islam ini memang karakteristiknya harusnya beraslam. Kami itu tunduk patuh kepada Tuhan. Kami harus tunduk patuh kepada Tuhan. Dan kalau kami dikatakan mudah sekali diatur, Alhamdulillah itu adalah pujian kepada kami umat Islam. Bahwa manusia yang baik itu manusia yang mengikuti aturan. Seharusnya, ya. Karena yang tidak mengikuti aturan apa? Hewan dan ODGJ. Itu pujian dari Mbak Idah mengatakan bahwa umat Islam ini gampang diatur. Masya Allah. Tapi mereka tidak tahu cara berperilaku baik untuk diri kami sendiri. Tidak tahu cara berperilaku baik untuk diri kami sendiri. Statemen asumsi itu namanya. Tuduhan mah itu. Sudah melakukan penyelitian gitu. Baik menurut siapa? Baik menurut Anda. Baik yang mana nih? Karena kalau baik menurut perspektif manusia, setiap manusia punya perspektif masing-masing. Contoh, para perampok mengatakan baik bagi mereka kalau merampok untuk memberi makan keluarga mereka. Orang-orang psikopat baik menurut mereka ketika memutilasi korbannya. Bahkan orang-orang LGBT, LGBT itu menurut mereka baik ketika mereka menikah sesama jenis. Baik menurut siapa nih? Dan menurut Mbak Indah baik belum tentu baik menurut saya loh by the way. Nah kami umat Islam itu punya parameter. Itu apa? Kebenaran. Kebenaran itu datang dari Tuhan kami. Kami ikuti kebenaran itu maka itu yang baik bagi kami. By the way Mbak kan agnostik tuh ya. Pertanyaan saya bagi orang agnostik itu karena tidak hidup dalam sistem kepercayaan tertentu. Kebaikan dan kebenaran itu parameternya dari mana sih Mbak? Namun sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Indah G membuat publik geram karena menyinggung soal agama di media sosialnya. Sebelumnya Indah juga pernah viral karena menyinggung bantuan masyarakat terhadap Palestina. Indah Gunawan melalui akun TikToknya menyinggung masyarakat yang lebih membelah dan memberi bantuan kepada Palestina. Sedangkan banyak masyarakat di Papua Barat yang lebih membutuhkan. Pada video TikToknya tersebut Indah berdalih dirinya tak masalah uang rakyat digunakan untuk memberi bantuan kepada Palestina. Namun Indah G menyayangkan uang rakyat tidak digunakan lebih dahulu untuk membantu masyarakat Indonesia yang lebih membutuhkan. Video Indah G itu lantas membuat publik geram. Karena mereka beranggapan masyarakat Papua Barat sudah mendapat dana APBN yang telah disediakan pemerintah. Sementara bantuan yang diserahkan kepada Palestina bukanlah uang pemerintah atau uang rakyat. Melainkan hasil donasi dari orang yang ingin memberi bantuan kepada Palestina. Saya harap saya dapat menemukan penelitian ini. Ada penelitian korelasi yang menunjukkan bahwa memperkenalkan bahasa yang tidak Anda memahami menurunkan IQ yang menurunkan. Kemudian makalahnya ditemukan ya Mbak biar kita sama-sama belajar. Tapi saya mau fokus di statement bahwa ya betullah sebenarnya dalam Islam itu belajar bahasa Arab menjadi kewajiban bagi kami. Kami wajib mempelajari bahasa Arab agar kami mengerti dengan apa yang kami hafal. Bukan sekedar hafal. Tapi ingat dong teori perkembangan anak menurut Yaseh. Ada anak itu mencontoh dulu Mbak. Maka pembelajaran Islam ini natural Mbak. Di mana kami waktu kecil menghafal dulu. Karena anak kecil itu mudah sekali meng-copy paste. Nanti baru mengambil keputusan setelah bertumbuhnya badan berkembangnya kognitif. Pemikirannya berkembang nih. Maka nanti baru mereka paham mengambil keputusan. Karena anak kecil tidak dikenai syariat dulu. Kenapa mereka harus menghafal-menghafal saja. Karena pada waktu itu mereka tepatnya menghafal. Nah setelah nanti proses menghafal terjadi baru Mbak. Prosesnya apa? Memahami. Mendalami. Dalam Islam begitu ada step by step. Makanya anak kecil-kecil itu disuruh menghafal dulu. Walaupun gak apa-apa sih menghafal di usia tua. Ya minimal harus mengerti juga dengan apa yang dihafal. Bayangkan dalam Islam itu. Jangankan mengerti loh. Menghafal saja sudah dapat pahala. Apalagi menghafal dan mengerti lalu mengajarkannya. Islam itu punya step by step by the way ya. Pentingnya menghafal Al-Quran menurut Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat sempat membahas soal pentingnya menghafal Al-Quran. Ini terekam dalam kajian yang disiarkan melalui YouTube. Beliau menyeroti pentingnya memahami Al-Quran dan bagaimana menjadi ahli dalam kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Ustadz yang agrab di Sapa'uah. Itu menguraikan 5 poin penting yang menjadi tonggak dalam mencapai keahlian tersebut. Memahami bahasa Arab, bahasa asli Al-Quran merupakan poin pertama dan paling penting. Ujar Ustadz Adi Hidayat. Dengan pengetahuan bahasa ini, kita dapat menafsirkan dan memahami pesan-pesan yang ada di dalam kitab suci ini dengan lebih mendalam. Selain itu, ulama muda ini juga menekankan bahwa pentingnya menghafal Al-Quran. Menurutnya penghafalan merupakan bagian integral dari proses memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran. Menghafal bukan sekedar mengingat teks tetapi juga meresapi makna yang ada di dalamnya. Ustadz Adi Hidayat kemudian menjelaskan poin ketiga yaitu memahami tafsir Al-Quran. Tafsir adalah jembatan antara teks Al-Quran dan pemahaman kita. Ini adalah aspek penting dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Pada poin keempat, Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang pentingnya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan menghafal Al-Quran tidak cukup. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam perilaku maupun dalam ibadah tegas Ustadz Adi Hidayat. Poin kelima dan terakhir adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ustadz Adi Hidayat berargumen bahwa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain bukan hanya memperdalam pemahaman kita tetapi juga membantu penyebaran ajaran Islam. Mengajarkan Al-Quran adalah bagian dari dakwah kita sebagai umat Islam. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami Al-Quran tetapi juga berpartisipasi dalam penyebarannya. Dengan membagikan 5 poin kunci ini, Ustadz Adi Hidayat berharap dapat memotivasi lebih banyak orang untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu umat Islam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama mereka dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Saya tidak mengatakan jangan memotivasi Al-Quran, guys. Untuk kalian yang muslim, jika kalian ingin mempelajari tentang Islam, silahkan. Tapi sugestion saya adalah jika tidak ada tradisi Indonesia, mempelajari Al-Arab. Belajar Al-Arab dan memotivasi Al-Quran dalam Al-Arab setelah kalian memahami atau setelah kalian mempelajari bahasa. Karena begitu, kalian juga bisa memahami Al-Quran Al-Arab dalam bentuk awal. Apa yang ingin mengatakan. Ya, dan itu akan memotivasi kalian dari diperlukan oleh pemimpin religi yang ingin kalian mempercayai apa yang mereka percaya. Yang mungkin tidak benar, tapi karena orang tidak memahami, mereka mengatakan apa yang mereka ingin. Ya, saya tahu apa maksud kalian. Terima kasih telah menurutmu, telah menurutmu. Ya, semoga banyak sekali umat Islam yang pada akhirnya sadar bahwa belajar bahasa Arab itu adalah kewajiban. Jangan cuma belajar bahasa Inggris doang, ya. Nah, mari kita sama-sama belajar bahasa Arab dan kita kembali ke teks kita yang asli yaitu bahasa Arab. Dan ketika kita sudah mulai menguasai bahasa Arab dan Al-Quran, maka kita tidak akan mudah untuk disesatkan. Kenapa? Kalau cuma mudah terjemahan bisa membuat kita tersesat, ya. Oke, terima kasih. Thank you for your insight, for your advice, Mbak Cintana. Ya, sahabat itulah tadi tanggapan yang sangat menohok dari Uni Rifah. Menanggapi statement dari dua orang non-muslim yang menyinggung tentang sistem penghafalan Al-Quran yang dilakukan oleh umat Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.